Kita nyawa tiba hula, langunya tiba hula merungis di tangani kan. Air mata Bupati Lebak menetes di gubuk Ibu Ani. Hatinya teriris kalau melihat warganya ada yang semiskin ini. Rumah yang jauh dari kata layak untuk dihuni. Curahan hati pun mengalir, disertai nasihat-nasihat dari Bupati kepada Bu Ani dan anaknya. Di akhir kunjungan, Bupati Lebak menawarkan pekerjaan kepada Bu Ani untuk jadi petugas kebersihan di kantor Bupati. Menekan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Bupati masih berharap banyak pada kepedulian sosial antar warga. Tetapi kadang-kadang kita terbatas. Nah ada juga terbentur juga dengan aturan yang memang tidak bisa kita secegera untuk membantu. Tapi saya berharap tadi itu dengan kita bola gotong royong bersama-sama dengan masyarakat untuk saling membantu. Peduli kepada tetangganya, sehingga tadi itu tetangga-tetangga kita tetap layak mendapatkan penghidupannya lah. Kini ada setitik perbaikan untuk hidup Bu Ani dan anaknya. Dina sosial akan memperbaiki rumah, serta menyediakan fasilitas air dan listrik. Masyarakat miskin di Provinsi Banten paling besar berada di Kabupaten Lebak, dengan jumlah lebih dari 115 ribu jiwa. Tim Liputan Kompas TV Lebak, Banten